Hai, ini ada di rumah, tapi ini keren banget, karena aku ada di rumahnya seorang pemain tenis internasional, oh my god, gue grogi Hai, Aldila Sutia di pemain tenis Mariasa Rapopanya Indonesia, apa kabar, gimana persiapan menuju Asian Games, ya kita lebih banyak ke pertandingan, dan kita juga bakal ada TC di Bali tanggal 30 sampai 12, mantap, anyway, kan itu tadi aku bilang, Dila ini disebut sebagai Mariasa Rapopanya Indonesia, terus The Successor of Angelic Bijaya dan Yayu Basuki, gimana rasanya? Ya, seneng ya awalnya, dan juga ini bisa dijadikan motivasi untuk kedepannya, kalau banyak orang-orang yang percaya akan prestasi aku dan juga talent aku, dan semoga juga bisa dapat dukungan dari kalian semua Untuk bisa masuk ke top 100 Mantap, anyway, ini kan peringkat ETF berapa berarti? WTA, aku sekarang 650-an 650-an, targetnya gimana? Targetnya ya, untuk akhir tahun ini aku mau mencoba supaya bisa dibawa 600 atau 500, dan di akhir tahun 2019 bisa dibawa 300 Dan semoga 2020 udah bisa main Grand Slam, mungkin maunya sih main Olympic 2020 juga, tapi ya lebih ke Grand Slam mungkin Baik, target Grand Slam kapan tuh? Semoga tahun 2020 atau enggak 2021 Berarti 3 tahun lagi lah ya, kita tungguin, seorang Al-Bila Suci Hadi, ini Grand Slamnya berarti yang ini dong ya, yang udah, apa? Yang senior, yang senior dong ya, berarti akan bertemu dengan Serena, Kerber, terus Muguruza, Halep Halep Biasanya orang-orang, biasanya banyak yang enggak terlalu suka acara poval, tapi aku suka cara dia bermain di lapangan tennisnya Dan juga aku penggemar Roger Federer Yang paling ganti suka siapa? Jokovic? Hahaha Baik, 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 baik Baik, kan ini Asian Games sudah tinggal beberapa hari lagi Target, Manpora punya target yang cukup berat, 10 besar gitu ya Nah, ini kan tennis agak sepi nih, gimana nih targetnya? Menjawab pertanyaan Bapak Manpora, gimana? Ya memang kalau di tennis itu cukup berat ya, karena kan saing kita banyak Ada Jepang, Korea, Thailand, China, Chinese Taipei, India, mereka semua di atas kita Ya kita sih atlet tennis Indonesia akan mencoba sebaik mungkin untuk mencapai target kita Dan juga ya, puji Tuhan ada keberuntungan dari mungkin kan karena kita teman rumah Dan juga dapat dukungan-dukungan dari semua warga Indonesia Dan kita bisa melakukan yang lebih baik Amin Baik Di Asian Games, targetnya berarti dari tennis? Targetnya sih, mendali perunggu Untuk aku, ya kan aku main tunggal dan ganda campuran Semoga bisa dapat dua Dua Dua, oke Pokoknya kita doakan semoga tim tennis dapat dua paling gak dari dua partainya Dila Amin Di single sama di double ya Eh, double, ganda campuran? Terakhir, pesan dong buat teman-teman yang lagi ngeliat vlog ini Oh, ya untuk Asian Games dulu Semoga kalian semua yang nonton ini bisa dukung kami atlet Indonesia di Jakarta maupun di Palembang Dan untuk pribadi aku, dukung terus atlet-atlet Indonesia karena dengan dukungan kalian kita menjadi lebih semangat dan kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik Amin 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 Oke, teman-teman terima kasih banyak Ya, sama-sama Udah menyempatkan waktu Jadi Aku di saat – ini lagi libur ya? Ah iya, ini hari libur aku Besok baru mulai latihan Ah semangat yeah Hai Amin Amin Emang Gitu tadi Teman-teman Setuju. Jangan main HP terus ya, guys. Olahraga. Ini self-note nih. Thank you, Dila. Sama-sama. Itu dia, teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jadi jangan lupa untuk olahraga. Ya, iyo. Baik, self-note. Dan terima kasih kalau kamu suka video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Dan juga komen di bawah sini boleh. Dan juga episode ini bisa ditonton di Youtube, IGTV. Kemudian didengerin juga di podcast. Bisa di Spotify, di SoundCloud, dan juga di ncar.fm. Ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Oke, sekarang aku pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah lihat video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tulis komentar kamu tentang video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye now.